Halo bro, Assalamualaikum di channel kami, di channelnya Meper Kali ini, gue akan bahas mengenai pario old yang gak bertenaga Kita akan bahas 2 kunci pario biar bertenaga Ini mudah banget, sepele banget, bersama adek halilintar juga disini Kita akan bahas yang pertama itu Ais Air induksi sistemnya Kita bahas dulu itunya Nah, ini dia yang dinamakan ais Pario itu ada yang kayak gini, seperti Satria F Jadi, fungsinya apa? Ini maksudnya mungkin dari hondanya sendiri Ini tujuannya untuk go grand Go grand, jadi biar penghijauan gitu, gak polusi, terlalu banyak polusi Jadi dia pakai kayak gini, ramah lingkungan Jadi dia Dari sini ngisap Dari sini ngisap Ini dari lubang X ya, kenal pot Nah, masuk kesini Ini dari lubang X Seperti ini Nah, dari sini, dari lubang kenal pot Dan satu lagi ini ngisap Apa di dalamnya sebenarnya ini Ini di dalamnya cuma Per sama seal ya Dia jadi main gitu Masuk kesini, dipilter, disaring Jadi, kita coba patentkan aja Kita tidak fungsikan ais ini Caranya mudah Oke, nah begini caranya Saya akan praktekkan Pokoknya, lubangnya itu kita Sumbatin aja Pakai apa Nah, saya akan praktekkan pakai plastik aja di Sumbat Cuma kalau pakai plastik biasanya udah lama Itu bolong ya Dipatenin juga gak apa-apa Pakai Bisa pakai mur, baut, bisa Nah, kita coba pakai plastik ya Kadang Kadang kalau ininya berfungsi Biasanya limit-limit itu ada ya Tapi kalau kita Sumbat ininya Gimana limitnya hilang tuh ya Setelah ais-aisnya kita tutup Kita ke bagian kedua Yaitu Pakumnya Di sini nih Di karbu Pakumnya kita copot Biasanya di sini Terletak kesalahannya Penyakitnya pario itu gak bertenaga Susah hidup Kita buka Jangan lupa tombol subscribe-nya Like-nya ya Dukung channel saya Biar makin berkembang Biar makin berkembang Nah, kita buka Nah, kelihatan kan Nah, ini kan dia ada penahannya ini disini Jelas sekali Nah, penyakitnya biasanya dari pakum pario itu Dia diem kan ditahan gini Dia muter Ininya muter Skepnya muter Kok muter Emang Mengaruh sama tenaga Tidak jelas Karena di dalamnya Ada topnya sendiri Kita buka Lihat topnya Nah Nah, ini kan penahannya ini Nah, lubang ini Lobang yang ini Lobang ini Ini topnya Dia Arahnya harus ke depan Intek ya Nah, jadi Sejajar dengan ini Sejajar Lobang ininya Kuncinya harus sejajar Nah, biasanya suka muter Kesini 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 Tenaganya kurang Empos Biasanya yang longgarnya ininya Nah, ininya Yang longgarnya ininya Kita bisa lem atau pakai seal ya Nah Biar ininya Ininya enggak muter Ininya enggak muter Ininya paten Kita bisa Misalnya longgar Kita pakai seal ini aja O-ring tutup klep ya Nah, kita masukin aja Nah Sudah terpasang Ini o-ringnya Jadi dia diem Nggak bakalan muter Paten gitu Seperti ini Nggak kalinya cukup mudah Jadi itu penyebabnya Pario Itu Kurang Mumpuni ya Sudah pakai radiator Tapi kayaknya Radiatornya Radiator banci ya Hati-hati Kalau Sahabat pengen Bongkar-bongkar radiator Itu harus sama Yang ahlinya Soalnya Sangat sensitif banget Nah Kita coba Kedua ini aja Gimana perubahannya Kita coba pasangin Nah Ini bagian Radiatornya Kita mau tambah air Radiatornya Kalau kawan-kawan Mau Membongkar Sebagian sini Harus hati-hati Harus pakai Mekanik yang Profesional ya Soalnya ini Rentan banget Ini aja Ini udah diganti Thermostase-nya Udah diganti Baru Karena yang lama Patah Ini sangat rentan-rentan Kalau patah-patah Ini harganya lumayan Ini Thermostase ini Harganya lumayan Dan Saya sudah bahas Di video sebelumnya ya Bisa cek aja Fungsinya ini Untuk apa Kita coba hidupin Itu ada heli lintar Pengen banget Dia ke kamera terus Nah Tarikannya Udah gak ada Limit Awas tangannya Tarikannya Nggak ada limit Enteng banget Mantul pokoknya Selamat mencoba Tips dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Tombolnya Di pencet dulu Sekali lagi Ini bisa Ditutup Dipakainin aja Gak apa-apa Kalau pakai plastik Ini saya Cuma nanti coba aja Karena Kalau lama-lama Dia akan bolong Plastiknya Bisa ditutup Pakai apa aja Pakai busi Pakai besi Jadi intinya Ais ini Gak berfungsi Seperti itu aja Cukup Makasih Jangan lupa Tombol like Subscribe-nya Di pencet ya Biar Channel kami Tambah Berkembang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh